Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Di video kali ini kita akan Memperbaiki sebuah Lampu LED yang mati Ya teman-teman Lampu LED nya 25 Watt Nah ini itu Kendalanya adalah Mati total ya teman-teman Bagaimana cara memperbaikinya Tanpa harus Menyolder Oke ya simak videonya teman-teman Supaya kalian percaya Sekarang kita akan tes dulu ya teman-teman Ini dia tidak menyala ya Kita masukin dulu Terus kita colokin kesini Kontak Nah mati teman-teman Tidak nyala ya Udah dicolok ini Tidak nyala teman-teman Oke Kita Yang lain Dulu nih Misalkan yang ini ya Nah Kalau ini nyala ya Nah kita nyala tuh ya Nah sekarang Kita ke bagian Pengecekan terlebih dahulu ya teman-teman Oke Oke sekarang Kita akan buka terlebih dahulu ya teman-teman Pertama itu kita harus cek dulu teman-teman Jadi buat kalian Yang belum pernah Memperbaiki sebuah lampu LED Nah habis ini insya Allah kalian pasti bisa ya Ini ada rambutnya lagi Oke pertama kita harus buka dulu ya teman-teman Oke kita buka Nah seperti ini Oke teman-teman ini adalah dalamnya ya Dalamnya dan Wow disini nih teman-teman Udah kelihatan sebenarnya ini Ini ada agak hitam tuh teman-teman Biasanya kalau kayak gini tuh dia kebakar teman-teman Tapi kita harus cek dulu ya satu persatu Ini ya Bagus-bagus tuh Kayak ini ada hitamnya nih Kita akan tes menggunakan alat Buatan saya ya teman-teman Oke Kita butuh sebuah Bantuan ya teman-teman Jadi Ini dia Nah bantuan ini disini Jadi supaya diem gitu loh Oke Supaya diem Ininya kurang atas ya Tripodnya Supaya agak jelas ya teman-teman Oke Oke Nah Oke kita butuh alat gue ini nih teman-teman Sebenarnya tanpa alat pun bisa ya teman-teman Kita udah perkirakan Ini nih Nih Ini ada yang hitam tuh ya Beda sendiri Berarti dia itu biasanya kebakar Tapi supaya lebih pasti Kita cek menggunakan alat ini teman-teman Oke ini adalah alat tester ya Buatan saya Oke kita pindahkan nih Seperti ini nih teman-teman Bisa juga menggunakan avometer ya teman-teman Menggunakan multitester itu loh ya Kalau di multitester Ranknya itu pindahin ke ohm ya teman-teman Ke ohm yang satu Satu kali aja gitu Oke sekarang kita akan tes dulu aja ya teman-teman Nah ini bagus Oke kita tes lagi Bagus juga Bagus oke Bagus Bagus oke Kita puter lagi Sip Nah terus Pokoknya terus aja teman-teman Sampai Kalau misalnya ada yang gak nyala Itu dia yang rusak ya Oke bagus juga Bagus Sekarang ini Oke Bagus Nah ini nih ya Yang tadi ada titiknya nih Titik hitam kita tes Nah teman-teman Tau kan bener Nah dia itu bener ini ya Udah putus dia Putus gitu ya Putus dia Oke Kalau ini Oke sip Sekarang yang banyak ini Nah nyala semua teman-teman Oke Bagus Kalau seandainya kalian gini nih ya teman-teman Seandainya ini ya Ini kalian misalkan gak nyala Ini gak nyala nih gini Balikin ya Balikin Jangan langsung Kok gak nyala gitu Balikin dulu Nah ini berarti ini nyala ya Kalau ini Yang tadi mana ya Nah yang ada titiknya nih ya Ini ada titiknya Nih Dia gak nyala Walaupun kita bulak-balik juga Gak bakal nyala teman-teman Karena dia udah putus ya Oke Udah kayak udah ketemu Kita buka dulu teman-teman Buka dalamnya ya Kita buka Apakah ada yang melektuk atau tidak Ini dalamnya Nah Ini dia dalamnya teman-teman Di sini ada sebuah baterai Kenapa? Karena ini jadi lampu emergensi gitu loh teman-teman ya Jadi dia otomatis Menyala Kalau seandainya listriknya padam Nah disini biasanya kerusakan itu ada disini teman-teman Di elko Elko nya itu melektuk biasanya ya Sedangkan ini masih kondisi Bagus teman-teman Oke Kondisi bagus Jadi kerusakannya berarti LED doang teman-teman Oke ya Oke sekarang kita akan mencopotnya terlebih dahulu Ini nih Kita harus copot teman-teman Oke kita harus copot ya Karena kalau gak di copot gak bakal bisa Ini gimana loh Tanpa harus disolder ya teman-teman Oke Kita yang membutuhkan sebuah pah Ini doang teman-teman Korek Oke langsung aja Kita bakal teman-teman Sebenernya ini kalau bisa dibakal itu Jelek ya Bukan jadi gimana ya Jadi hitam gitu loh Tapi gak apa-apa lah ya Kita akan sesuai Ini Sesuai Judulnya juga Jadi ini Jadi supaya Sesuai dengan Ini ya Apa Tanpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Aduh Lama banget ya teman-teman Nah Tahan dulu ya Nah seperti ini teman-teman Langsung aja kita bakar Bakar waduh teman-teman sabar ya ini membakarnya jadi agak susah juga sih sebenarnya gak susah cuma ini belum pas ya oke nah sabar dulu ya teman-teman ya 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 oke teman-teman nempel teman-teman oke sekarang kita tes coba ya menggunakan alat tester lagi ya udah seperti ini kita tes lagi coba nah oke nyala teman-teman nah sip oke sekarang kita akan tes aja ya langsung langsung kita tes ya teman-teman ya oke oke kita masukin dulu disini ini kita tekan lagi oke kita masukin teman-teman oke oke kita coba ini ya oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman kayak gitulah hanya menggunakan korek teman-teman jadi buat kalian pastilah punya korek oke jadi cukup sekianlah tutorial dari saya semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya ya oke syukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati